Intro Ya sampai jumpa kembali sahabat bersama kami Di channel Ade Petani Indonesia Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur kepada Yang Maha Kuasa Karena atas izinnya pada hari ini kami dapat membuat video kembali Dan tidak lupa untuk sahabat kami ucapkan banyak-banyak terima kasih Karena sudah menonton dan mendukung channel kami Sehingga channel kami dapat berkembang sejauh ini Nah pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berbagi pengalaman Tentang masalah untuk pepaya Agar tetap tumbuh optimal di guyuran hujan yang cukup tinggi Ataupun intensitas hujan yang cukup tinggi Nah salah satunya yang biasa menjadi masalah di lapangan Ialah pH tanah Nah jadi dalam poin ini Untuk pepaya itu tidak bisa kita sepelekan untuk pH tanah Karena pepaya jenis tanaman yang sangat rapuh Sangat lemah ketika pH tanah di bawah 5 Nah jadi dalam hal ini kita harus secara berkala Mengecek pH-nya Ataupun menambahkan bahan tertentu Bahan-bahan tertentu Bila mana curah hujan itu setiap hari Ataupun dalam satu minggu itu hampir setiap hari Nah bagaimana aplikasi di lapangan Yang kami lakukan seperti apa Mari ikuti video berikut ini Nah tentu ini yang kami siapkan Bahan utamanya ialah Adalah kapur dolomit Ataupun jad kapur Itu bebas mau kapur pertanian Mau dolomit Intinya Yang mengandung Unsur kalsium Ataupun Kalsium murni Ini dapat memperbaiki daripada sifat kimia Yang bisa menjaga pH tanah tetap netral Nah sebagai tambahan saja Masukkan mungkin berbagi pengalaman Supaya si tanah itu Tetap dalam kondisi baik Nah salah satunya adalah Menjaga kegemburan tanah Ataupun porositas Di sekitar media tanam Minimal ujung daun Kenapa harus gembur Jadi ketika ada hujan Ataupun apa Jadi si perakaran itu tetap tumbuh maksimal Karena si oksigen Lancar ke dalam tanah Terus aerasi ataupun porositas bagus Nah jadi perlu diketahui dulu Jadi yang menyebabkan pH tanah itu Cenderung asam Salah satunya ialah Porositas tanah Tanah yang memadat Tanah memadat Ataupun di jenis tanah liat Maka itu wajib kita Menggemburkan di sekitar media Tanam gitu Minimal ujung daun Minimal ujung daun Kita gemburkan berhubung ini Kita tanam kali ini Di tanah yang Mengandung Sedikit pasir Jadi kita tidak melakukan Penggemburan atau Kita balikan tanah di sekitar media Karena sudah gembur Cukup dicanggul Sangat mudah Ini sudah Sudah gembur gitu Jadi yang kedua Ialah Pemberian over nitrogen Dalam bentukan kimia Jadi nitrogen Nitrogen yang bentukannya Amonium itu cenderung Meninggalkan sifat asam Contoh pupuk apa Pupuk za Pupuk urea Ataupun pupuk npk Yang mengandung tinggi ammonium Bisa anda Baca di balik kemasan Nah seandainya anda Menggunakan pupuk yang Ada unsur nitrogen Baiknya Cari yang Campurannya ada nitratnya Ada nitratnya Jadi plus nitrat Itu lebih baik Jika anda gunakan Di Cuaca Atau iklim Banyak hujannya Lalu Over Insektisida Nah ini Insektisida juga Dapat mempengaruhi Peh tanah Lalu yang Terakhir Paling signifikan Itu Paling berpengaruh besar Itu herbicida Maka Hindari Penggunaan herbicida Pada kebun papaya anda Khususnya Pada musim Hujan Nah kami sendiri Tidak pernah menggunakan Herbicida Ataupun Pembersih Rumput Yang pakai racun Kami hanya menjaga Konsistensi Daripada Pembersihan Secara terjadwal Nah jadi Aplikasinya Kami lakukan Jika curah hujan tinggi Itu Satu bulan Dua kali Satu bulan Dua kali ya Ditabur Secukupnya Ujung daun Ujung daun papaya Kita tabur Secukupnya Tiga Sampai Empat Genggam Nah pokoknya Mengikuti Daripada Buladan Ujung daun Kita berikan Secara merata Ditabur Melingkar Jadi Bila mana Misalkan Curah hujannya Agak sedang Satu bulan Sekali Juga cukup Nah ini Jat kapur Ini jangan ketinggalan Untuk papaya Karena dibalik Untuk Menjaga Pehat tanah Juga Jat kapur ini Bisa Memperkuat akar Jadi akar itu Nanti keras-keras Gitu Jadi Berepek Kepada Ketahanan penyakit Produksi buah Daya Apa Adaptasi Kepada lingkungan Itu lebih baik Karena akar ini Sangat Berpengaruh Daripada Tumbuh Baiknya Si tanaman papaya Jadi Tinggal Sesuaikan Saja sama Sahabat semuanya Jadi iklimnya Sekarang apa Apakah banyak hujan Ataupun banyak panas Itu tinggal disesuaikan Karena Cuaca sekarang Memang Sangat sulit Untuk Diprediksi Khususnya Di daerah kami Satu minggu kebelakang Musim Bisa kebilang Panas terus Saya kira Sudah masuk kemarau Panas terus Hampir terik Sampai Seminggu kebelakang ini Kami siram Nah Satu minggu ke depan Menjelang bulan Ramadan Alhamdulillah Tiga hari berturut-turut Hujan cukup tinggi Makanya kami Ini aplikasi Jat kapur Karena khawatir Memang Tanah terlalu basah Jat kapur kurang Nantinya Kepada patogen Ataupun penyakit Mudah menyerang Jadi kami melakukan Pencegahan Secara Di awal Atau secara terjadwal Nah jadi bisa Anda Aplikasikan Di lapangan Untuk pemberian Jat kapur Jika curah hujan Tinggi Dan jenis tanahnya Coklat Atau kehitaman Baiknya Dilakukan selama Dua kali Dalam Satu bulan Nah untuk Sahabat Yang di daerahnya Banyak Melimpah Limbah Abu bakar Ataupun Abu gosok Itu bisa menjadi Alternatif pengganti Daripada Jat kapur Karena Abu bakar Ataupun Abu gosok Itu Mengandung Kalsium Ataupun Kalsium dan Magnesium Secara Kandungannya Cukup bagus Atau bisa jadi Alternatif pengganti Daripada Kapur Pertanian Nah mungkin Sekian Informasi Sedikit Sharing Sharing Tentang Proses Perawatan Pepaya Dari kami Terima kasih Untuk sahabat Yang sudah Menonton Dan Mendukung Channel kami Sampai jumpa Kembali Di video Selanjutnya Bersama kami Di channel Ade Petani Indonesia Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa Bersambon Bersambung 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 Dari Bersambung